Hasil kurang maksimal di laga perdana babak playoff dekadasi Liga 2, manajemen Surujaya FC tetap menyemangati para pemainnya. Manajemen juga meminta para pemainnya untuk melupakan hasil kurang memuaskan pada pengang perdana kemarin dan fokus menantap laga kedua pada hari Jumat nanti. Demi hasil yang diharapkan, seluruh penggawal Laskar Wong Kito harus menunjukkan loyalitas dan dedikasinya kepada grup di sisa pertandingan babak playoff dekadasi. Karena nasib Surujaya FC untuk masih bisa bermain di kedua musim depan ada di tangan para pemain. Surujaya FC sendiri masih akan melakoni 5 pertandingan sisa di babak playoff dekadasi Liga 2 musim kali ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.